Dan untuk mengetahui situasi terkini kita telah terhubung dengan Yosefina Damaris di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Ya Yosi apa saja yang menjadi tuntutan masa buruh pada aksi demo hari ini? Yosi. Ya disini kita peringatan Hari Buruh Internasional oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Jabodetamek ini. Hari ini dipusatkan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Pantauan kami memang dari masa ataupun peserta ini sudah mulai memenuhi area ini sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Masa merupakan buruh dari berbagai wilayah di Banten, DKI, Jakarta dan juga Jawa Barat. Ini diperkirakan ada 40.000 hingga 50.000 masa yang akan mengikuti peringatan Mayday yang berlangsung di Senayan hari ini. Dari penyelenggara sendiri menyediakan dua area di bagian dalam. Ini kapasitasnya 10.000, memang dikambilkan sudah penuh. Meski demikian memang acara di dalam belum mulai. Dan di bagian luar panitia menyiapkan layar untuk mengakomodasi peserta yang tidak bisa masuk ke dalam untuk mengikuti orasi. Terkait dengan peringatan Mayday 2019. Ada pun tema yang diangkat pada peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini adalah Kesejahteraan buruh dan juga demokrasi yang jujur dan juga damai. Ada lima tuntutan buruh, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni mencabut Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kemudian juga menaikkan komponen hidup layak menjadi 84 item, menolak konsorsi. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan ataupun pendapatan guru tenaga honorer. Dan juga pengemudi ojek online menurunkan tarif dasar listrik. Dan juga harga sembako. Serta meningkatkan jaminan kesehatan. Dan juga jaminan pensi. Terkait dengan demokrasi yang jujur dan juga damai, memang dari KSPI ini juga mengajak buruh untuk sama-sama mengawal form C1 di berbagai, ataupun KPU di berbagai wilayah begitu, dari 27 provinsi. Kemudian juga dari, ini memang untuk meminimalisir adanya manipulasi ataupun juga kecurangan begitu. Informasi memang dari calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto akan ikut hadir di lokasi untuk memberikan orasinya di depan kaum buruh pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun kami belum melihat kedatangan Prabowo di lokasi. Yang tentunya untuk peringkatan media di sini juga diamankan tidak hanya oleh pengawanan internal, namun juga dari personil gabungan sebanyak 1.500 yang disiagakan, khususnya di kawasan Senayan, Jakarta ini. Baik, terima kasih Yosef Inada Maris yang melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.